Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh masih setia di channel Tani Balap Indonesia channel yang membahas tentang dunia pertanian Indonesia yang sifatnya sangat sederhana tapi bermanfaat untuk kisih-kisih atau cara-cara mempertahankan ketahanan pangan Indonesia pada kesempatan kali ini saya akan memberikan istilahnya kiat-kiat untuk pencegahan pencegahan pemangsa pangan khususnya jagung atau sorghum itu pencegahan dari dari konsumsi burung-burung ya karena tanaman jagung ataupun padi ataupun cantel itu ya sifatnya biji-bijian itu sangat rawan untuk dimakan oleh hama khususnya burung ya sahabat Tani jadi ini jangan dibuang kalau punya seperti ini ini jadi buang sahabat Tani ya ada omplong bekas susu bekas susu bendera atau birbren atau lainnya yang sifatnya omplong itu sangat bagus untuk digunakan sebagai penakut hama burung khususnya jadi seperti ini ya sahabat Tani ya untuk model pembuatannya itu pertama dibuatkan cagak seperti ini sahabat Tani ya ini cagak nah seperti ini dibuat ini pucu aneh bambu ya sahabat Tani ya Nah di situ itu dibuat palang-palang ya dibuat palang-palang sedemikian rupa ya sahabat Tani ya itu untuk penakut burung jadi disusun seperti itu itu penakut burung untuk baik tanaman padi maupun tanaman cantel atau jagung itu bisa digunakan ini sangat bagus ya sahabat Tani ya ini sederhana tapi mempunyai fungsi yang bagus jadi ini eh ini pucuan bambu ya terdik pri palang seperti itu dikasih diberi bekas-bekas kaling tadi dicantolkan seperti itu itu kalau ditarik nanti akan berbunyi akan berbunyi Hai inget Denny Manok bahasanya itu penakut hama burung khususnya ini salah sederhana ya tidak perlu biaya terlalu mahal nah nanti dari sini di beri tarian ya ini mungkin tingginya seperti seberapa ya sahabat Tani ya ini sekitar 4 meter ya sahabat Tani ya itu dibuat tinggi itu tujuannya biar burung-burung itu takut dengan suara bunyi ini nanti kita akan coba cara metode penakutannya seperti apa nah ini dikasih tali ke ujung yang dekat akses jalan jadi posisinya ini di tengah di tengah lahan ya sahabat Tani ya di tengah lahan ini kebetulan sorghumnya sudah dipanen ya sandalnya saya telat kemarin untuk mereviewnya nanti kita lihat penarian seperti apa jadi seperti ini ya ini tali tulur sampai posisi sana sahabat Tani ya tarik ke sana sampai itu nanti kita akan praktekkan untuk ditarik penakut burung ini menutup talinya itu enggak usah lebih besar sahabat Tani ya ini mungkin ukuran berapa ini tiga ya 0,3 ya atau 4 4 mili jadi seperti ini sahabat Tani ya nanti kita akan praktekkan cara penggunaannya ya itu ditarik disana terus dikasih benang sampai sini sahabat Tani ya nah ini sahabat Tani nah terus disini di tali pada caga apa kabel sibil atau apa terus diberi benda seperti ini ini untuk penariannya jadi seperti ini nah nah ini ya sahabat Tani ya jadi mungkin seperti itu cara kerjanya ini cara penakutan burung secara manual sederhana tapi sangat efektif kita coba lagi nih ya sahabat Tani ya mungkin itu yang bisa saya tukar kawarokan kepada sahabat Tani ya manfaat membuatkan kalim bekas untuk penakut burung baik tanaman padi maupun jagung semoga bermanfaat tetap semangat menjadi pejuang ketahanan pangan jangan lupa komen like dan share untuk video ini demikian akhir kata wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wabarakatuh hi 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 Terima kasih.